Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Dompet coin dengan motif Persegi cantik seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Bagian dalamnya ini ada yang warna Abu-abu, hasilnya cukup Rapi dan motifnya juga Lurus, semoga mudah untuk Diikuti, buat yang ingin selalu Update silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update Dan terbaru, terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Poli kilap, penanda Dan hook ukuran Nomor 3 tulip Motif ini Kelipatan 3, pertama Buat awalan rantai 24 rantai Setelah 24 rantai Di ujung tambahkan Satu rantai Mulai pengerjaan di rantai ke-24 Isi tiap-tiap rantai Isi tiap-tiap rantai dengan Satu single crochet Atau satu SC setiap rantai Lanjutkan hingga ke ujung Selesai satu baris Kemudian di ujung Tambahkan satu rantai Putar rajutannya Isi kembali tiap-tiap lubang Dengan satu SC Dan ini adalah baris yang kedua Lanjutkan hingga ke ujung Nanti ulangi Satu rantai Putar SC setiap lubang Buat sekitar total Tiga baris Nah ini sudah selesai Total tiga baris Teman-teman bisa tambah Sesuai dengan kelipatan motif Yaitu tiga Boleh enam baris Kemudian sembilan baris Dan seterusnya Nah di ujung Tambahkan satu rantai Beri penanda Satu lubang Sebelum lubang terakhir Di sini ya Selanjutnya Saya akan membuat SC berkeliling Tanpa penambahan Jadi Saya sarankan Teman-teman hitung Sisi ini nanti Ada tiga SC Sesuai jumlah baris Di bawah Dua puluh empat Di sini tiga Dan di atas Dua puluh tiga Hingga ke penanda Jadi Silahkan dihitung Supaya nanti Motifnya pas Nah Sisi ini Jumlahnya Tiga SC Kemudian Ke sisi ini Jumlahnya Dua puluh empat Nah Lanjutkan Di sini nanti Tiga Dan di atas Dua puluh tiga Mendekati Akhir putaran SC Ke dua puluh tiga Di penanda Akhir putaran Slip stitch Tapi Slip stitch Akhirnya back loop Back loop Slip stitch Back loop Di SC pertama Ganti benang Saya gunakan Benang warna kuning Tarik Satu rantai Nah Untuk benang Yang warna abu Itu Tidak usah Teman-teman Putuskan Karena nanti Masih akan Digunakan Nah Selanjutnya Masuk ke Pola bagian Pertama Warna kuning Isi tiap-tiap Back loop Dengan Satu SC Dimulai Dari Tempat Slip stitch Jadi Kerjakan Satu putaran Ini Motifnya Back loop Satu SC Setiap Back loop Selanjutnya 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 lanjutkan hingga ke akhir putaran mendekati akhir putaran akhir putaran kembali slip stitch dengan cara backloop ya dengan cara backloop slip stitch di puncak SC pertama dan kembali ganti benangnya ke warna abu satu rantai nah selanjutnya kembali ulangi motif bagian pertama tadi ini motif bagian kedua backloop SC berkeliling dimulai dari tempat slip stitch lanjutkan hingga ke akhir putaran mendekati akhir putaran akhir putaran kembali slip stitch dengan cara backloop di puncak SC pertama backloop slip stitch dan ganti kembali benangnya ke warna kuning satu rantai nah selanjutnya masuk ke pola motif bagian yang ketiga warna kuning pertama dilit benang dihuk kemudian teman-teman turun sejajarkan dengan bagian tempat slip stitch disini kan ada yang warna kuning yang front loopnya kaitkan disitu satu buah DC atau double crochet nah seperti ini jangan lupa beri penanda di puncak DC nya kemudian kerjakan backloop SC kali 2 satu dua nah ulangi polanya dari bagian yang pertama tadi front loop DC turun di warna kuning kemudian backloop SC kali 2 front loop DC turun di warna yang kuning backloop SC kali 2 front loop DC di warna kuning backloop SC kali 2 nah lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran mendekati akhir putaran backloop SC kali 2 front loop DC front loop DC warna kuning backloop SC kali 2 jadi paskan tepat di titik tempat sebelah satu rantai ya teman-teman disini dan akhir putaran langsung kembali slip stitch di puncak DC pertama dengan cara backloop satu rantai nah hasilnya seperti ini lalu ulangi motif bagian pertama yang warna kuning ini backloop SC berkeliling dimulai dari tempat slip stitch lanjutkan hingga ke akhir putaran mendekati akhir putaran akhir putaran slip stitch backloop ganti benang kembali ke warna abu satu rantai nah selanjutnya ulangi lagi motif bagian yang warna abu ini kembali dengan cara backloop isi setiap-tiap backloop dengan satu SC dimulai dari tempat slip stitch lanjutkan hingga akhir putaran mendekati akhir putaran akhir putaran akhir putaran kembali backloop slip stitch dan ganti lagi ke benang warna kuning satu rantai nah lalu teman-teman ulangi motif bagian ketiga yang ini tinggal teman-teman sejajarkan saja turunkan satu baris frontloop DC di warna kuning jangan lupa penandanya kemudian backloop SC x2 ulangi frontloop DC warna kuning backloop SC x2 frontloop DC warna kuning backloop SC x2 nah jadi ini teman-teman lanjutkan hingga ke akhir putaran jadi dia lurus ya tinggal diikuti saja nanti di akhir putaran kembali slip stitch dengan cara backloop lalu ulangi motif bagian yang pertama kedua dan ketiga hingga mendapatkan tinggi dompet yang sesuai nah ini dia sudah cukup saya rasa untuk dompet koin tingginya disini saya akhiri motifnya di bagian yang kedua supaya sama dengan warna yang dasar yaitu warna abu nah kembali disini di akhir putaran slip stitch dengan cara biasa akhir putaran slip stitch satu rantai untuk pengerjaan berikutnya ketusukan normal isi tiap-tiap lubang dengan satu SC nah lanjutkan hingga akhir putaran nah sudah selesai satu putaran sudah slip stitch satu rantai saya akan sisipkan tali pegangan kecilnya disini sudah saya rajut menggunakan dua helai benang dengan hook ukuran nomor 6 dan ring 1 cm tutorial sederhananya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi jadi saya akan sisipkan di bagian sudut ini sekitar 3 SC untuk ring ya 2 dan SC ketiga kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang nah teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran nanti buat satu putaran lagi SC berkeliling lalu tinggal penjahitan resleting nah ini dia sudah selesai dompet coinnya hasilnya sudah kelihatan disini saya sudah buatkan satu putaran SC berkeliling setelah ring dan saya juga sudah jahit resletingnya ini saya jahit tangan buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan jahit tangan bisa ke kolom deskripsi nah untuk bagian motifnya disini lurus ya bahanya bagian SC yang terakhir ini yang kelihatan dan hasilnya juga cukup rapi untuk ukuran dompetnya ini tingginya sekitar 10 cm sementara untuk bagian lebar sama 10 cm juga dan bahan benang yang digunakan juga tidak terlalu boros motifnya juga tidak terlalu rumit semoga mudah dipraktekan buat yang sudah menonton terima kasih sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya selamat menikmati